Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Master YP Network Solution Solution internet untuk anda kali ini kita akan mencoba ya perbandingan antara antena LTEGON 4G ya dengan catrain nya yang sudah dimodit BIM ya di wajan bolik ya kayak gitu disini perangkat kita yang kita uji yaitu dari Orbit Max ya Oke disini sudah saya sediakan ya satu arah menuju ke tower itu jaraknya ya kurang lebih satu kilo lah seperti gitu dan sini kita sudah mempunyai dua antena ya yaitu LTEGON dengan eh wajan blik dari anti apa dari antina catrain ya Hai semoga telah jelas ya di atas itu adalah LTEGON 4G dan dibawahnya adalah catrain Oke sini kita sudah mempunyai colokan ya pectel saya modip dan di atas ini adalah mainnya dan dapnya dibawah ya sambungan konektor ya dari BNC dengan kabel yang kita gunakan adalah RG6 ya RG6 Oke langsung saja kita cek ya antara keduanya dengan LTEGON antara sama dengan catrain Oke disini saya sudah menyediakan jaringan 4G LTE speedband 3 ya yaitu 1800MHz disini saya menggunakan LTEGON ya LTEGON dengan koneksi seperti gini ya Nah kita di ada di 1800MHz di band 3 dengan kecepatan sesnya 20MHz ya seperti gini Hai bandwitnya 20MHz Hai terkecepatan kirimnya 3.8 ya sampai 4.9 untuk 1.800 untuk RSRQ-nya adalah 13 ya dengan resepernya 71dbm penerimaannya yaitu excellent ya sampai enggak terlihat lagi nih terus RSSE nya itu 51dbm Oke sekarang kita cek di frekuensi 2100 kita down dulu ya kita wabah sweet dulu ke 2100MHz ya oke di sini sudah berpindah ke 2100MHz ya Hai inilah di hasilnya dengan satu arah yang sama ya Hai lumayan ya untuk eh apa resepernya 61dbm ya dengan eh marginnya 26-87 ya dan RSRQ-nya dua sampai 12db SNR-nya sampai 13db ya Hai adang nih dalam kondisi cuaca hujan ya Hai dengan kecepatan kirimnya 13 ya 13dbm hai oke sekarang kita beralih menuju Hai ketrin ya Hai ke kita menuju ketrin kita ganti dulu ya oke sudah saya ganti ya untuk sambungan pectelnya menuju ke katerin modep BEM wajan boleh ya lalu kita seperti apa hasilnya kita akan cek berikut ini ya seperti gini ya sangat lumayan ya karena kemungkinannya LTE gun saya tepat di atas dari BEM dari Catherine ya jangan bertentangan oke tapi nggak masalah yang penting koneksi tetap lancar nah dia perbedaannya di 2100 ya lalu bagaimana di 1800 kita cek juga ya inilah perbedaannya antara keduanya eh dalam kondisi cuaca hujan sama di bandwidth 20 MHz ya Hai kadang dia bad ya untuk transmit untuk kecepatan pengiriminya kadang error dengan katerin ya dan kenapa saya juga bingung ya masih saya analisa dulu kadang dia suka error-error kayak gitu ya tapi enggak mempengaruhi oleh akses internet satu kan dia merah nih sempat merah dibandingkan dengan LTE gun dia enggak pernah selalu merah ya Hai untuk kecepatan pengiriman data Hai sekarang kita pengujian untuk kombinasi ya kedua jaringan ini kita tunggu Hai sekarang posisi masih di eh katerin ya modep BIM ini dia hasilnya ya Hai dikombinasi keduanya dikombinasi keduanya dikombinasi keduanya Hai dikombinasi keduanya Hai ke Hai sekarang kita akan coba lagi kembali ke LTE gunnya kita coba lagi kita ganti hai 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 hari Hai oke sekarang saya sudah posisinya di LTO gun 4G dan kita lihat hasilnya kombinasi antara kedua band ya Nah hasilnya juga sama ya Cuma ini sudah sangat mantap ya Nah kadang merah sedikit kayak gitu ya telah perbedaannya di kondisi cuaca hujan Hai yang merah tapi nggak sampai lama ya Hai seperti itu Hai Oke sekarang pengujiannya pengujiannya ya Hai pengujiannya melalui speed test kita coba apakah bisa seperti apakah hasilnya di hari hujan ya di cuaca yang hujan Hai Oke kita cek dulu Hai ya Hai tertunggu Hai ini adalah ca ya Hai koneksinya digabungkan ya inilah hasilnya saat digabungkan keduanya ini adalah LTO gun hai 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 ya tunggu Hai Wow Hai LTO gunnya melesat ya untuk upload Hai tunggu saja Hai kenapa saya sedikit blank ya hahaha oke inilah di hasilnya teman-teman Hai nah sekarang kita coba Hai tercoba ya ganti di hanya di 1800 Hai tercoba di 1800 saja Hai tanpa kombinasi ya Hai Hai ke-1 Hai ke-1 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 Hai dan kita coba untuk sp-test Hai tatis lagi ya Hai kita coba dua kali dua kali ya sudah mulai ya oke dalam kondisi cuaca hujan linearnya dia selalu begini ya dan kecepatan upload juga kita lihat bersama ya untuk linearnya linearnya itu ada disini ya perbandingan antara kedua antena tersebut bisa kita lihat nanti dengan saksama ya ya pengujian pertama untuk LTEGON di 1800 lalu di 2100 lagi ya setelah itu kita coba di Catherine modip beam ya oke kita coba kembali speed test oke ya langsung saja kita tunggu beberapa saat dulu lalu kita test lagi ya oke kita lihat hasilnya LTEGON ya 4G seperti itu ya dia mencapai 40 hampir 40 oke untuk downloadnya ya segitu untuk uploadnya kira-kira berapa ya kita tunggu dulu kita tunggu kita tunggu kita tunggu ya seperti gitu ya antara Catherine dan LTEGON sekarang saya berpindah lagi ke sini ke Catherine ya kita coba tokoji speed test dulu juga saya coba mengganti ya oke kita lanjut ya kita lanjut menggunakan Catherine jadi Catherine kita awalin dulu dengan mode dual band mode dual band nah kita gabung ya oke sekarang sudah dual band ya ini adalah LTEGON 4G ya plus 4G plus dan oke sekarang sudah mulai stabil ya untuk koneksinya dan kita coba untuk speed test dimana hasilnya kita lihat bersama ya seperti gitu ya ini adalah 4G plus dari Catherine juga ya oke kita tunggu jadi teman-teman bisa memilih ya yang mana antena yang terbaik untuk teman-teman apakah LTEGON 4G GON ya 4G LTEGON ataukah Catherine oke sekarang kita pengujian di kedua ya untuk Catherine dengan B3 ya band 3 di 1800 oke kita coba switch ya kita pindah dulu oke kita tunggu ya sekarang koneksinya adalah band 3 lalu kita coba sejenak ya kita tahan dulu baru kita tes lagi kita akan uji wow ya dia naik dan turun naik dan turun dan wow ya oke sekarang ke bagian upload seperti seperti ya perbedaannya di 1800 lalu kita coba lagi ke uji pengujian terakhir yang untuk cat rim kita perpindah lagi ke 2100 ya sekarang kita ganti kita tunggu dulu lalu kita tes lagi oke ini adalah perbedaan dari kedua antena tersebut ya wow juga hampir mencapai 40 juga ya hampir mencapai 40 juga kita lihat hasilnya juga ya wow bersama ya oke kita lihat juga uploadnya seperti apa kita tunggu nah itulah dia hasilnya ya hasilnya kita lihat di hasilnya ya inilah dia perbedaannya eh kita lihat dulu 123 123 123 123 seperti ini beda ya bukan kita hapus oke inilah dia perbedaannya eh LTE gun ya dengan 1800 nya eh CA nya ya 21 di download lalu catering nya di 33 lalu uploadnya 34 di ltegon dan catering nya ada di 25 lalu kita lanjut ke pengujian keduanya yaitu 1800 ltegon menempatnya di 20 mbps ya untuk download sedangkan catering 24 lalu uploadnya ada di 31 ya dengan ltegon nya dan catering ada di 25 ya 25 mbps lalu pengujian terakhirnya yaitu 2100 ya bin 2100 B1 dengan kedudukannya download ltegon 4g ada di 37 sedangkan catering di 38 ya lalu di bagian uploadnya ltegon ada di 27 mbps upload sedangkan catering ada di 26 mbps ya oke lah itu dia teman-teman ya antena tersebut antara lte perjgon ya perjil ltegon dengan katering mudip beam ya wajan bulik oke itu dia teman-teman videonya sel dari saya semoga membantu teman-teman untuk memilih yang mana anten yang terbaik buat teman-teman dengan jarak 1 km ini ya oke jika suka silahkan di like video ini dan berikan komentar dan jangan lupa di subscribe karena itu gratis dan bagi yang belum aktifkan tombol lonceng silahkan diaktifkan agar bisa selalu dapat informasi terbaru dari saya oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan sehat selalu untuk anda semua sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati